Hai musibah datang pergi 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 musibah datang selamat menikmati Pesawat Sriwijaya RSJ-182 Rute Jakarta Pontianak hilang kontak di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021. Pesawat itu mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Sebelum hilang kontak, pesawat Sriwijaya RSJ-182 sempat keluar jalur penerbangan, yakni menuju arah barat laut. Namun, dalam hitungan detik, pesawat dilaporkan hilang kontak hingga akhirnya jatuh. Dua gempa berkekuatan cukup besar mengguncang daerah Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dalam 2 hari secara berturut-turut. Gempa pertama terjadi pada Kamis 14 Januari 2021, pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah, dengan kekuatan magnitudo 5.9. Gempa dengan kekuatan lebih besar kembali terjadi keesokan harinya, yakni pada Jumat 15 Januari 2021, dini hari, pukul 2.28 waktu Indonesia Bagian Tengah. Selain berkekuatan cukup tinggi, gempa ini juga menimbulkan banyak kerusakan serta jatuhnya sejumlah korban jiwa. Pas kelebaran 2021, angka kenaikan COVID-19 melonjak tajam. Pada Rebu 14 Juni 2021, pemerintah mencatat sebanyak 54.517 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam sehari. Sementara itu, pasien meninggal juga bertambah mencapai 991 orang. Angka tertinggi COVID-19 tersebut berasal dari DKI Jakarta, 12.667, Jawa Barat 10.444, Jawa Timur 7.088, Jawa Tengah 5.110, dan Banten 3.889. Kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak dan resmi dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021. KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali saat hendak melakukan latihan tembak rudal C-802 dan torpedo. Sudah lebih dari 24 jam sejak hilang kontak, kapal selam KRI Nanggala 402 belum juga ditemukan. Kapal tersebut membawa 53 personil yang terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 orang komandan, dan 3 orang arsenal. Siklon tropis Seroja menerjang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Siklon ini menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti di Flores Timur, Lembata, Kupang, Malaka Tengah, dan Ngada. BPBD Nusa Tenggara Timur menyampaikan, Data keseluruhan korban bencana alam dampak siklon tropis Seroja yang melanda pada 4 April 2021, setidaknya tercatat 180 orang telah meninggal dunia. Ke-180 korban meninggal dunia tersebut tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTT, yakni Flores Timur 72 orang, Lembata 46, Alor 29, Kabupaten Kupang 12, Malaka 11, Kota Kupang 1, Sabu Raijua 3, Rotendawo 1, ND 1, dan Sika 1 orang. Letusan Gunung Semeru terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021. Guguran awan panas ini muncul dan mengarah ke daerah Besukobokan. Erupsi Gunung Semeru ini dirasakan warga sejak Jumat malam, sampai akhirnya guguran dan hujan Abu Dasyat terjadi pada Sabtu 14 Desember 2021 pada sore hari. Puluhan rumah di Kampung Renteng, Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candi Puro, Lumajang, tertutup abu vulkanik setinggi 4 meter. Dalam video yang beredar, tampak rumah-rumah terkubur abu vulkanik. Jalan setapak yang biasa digunakan oleh warga tak lagi nampak. Musibah datang pergi, musibah datang pergi, musibah datang pergi, musibah... Jangan sesali masa lalu, jangan cemaskan masa depan. Selamat tinggal 2021, selamat datang 2022. Bersama kita arungi harapan. Bersama siapa bang Anan? Bersama kalian semuanya. Di tahun 2022 ini bakalan ingin apa? Pengen bahagia dan membahagiakan. Minta mau gak? Bisa. Sama siapa? Sama manusia. Sama siapa bang Anan? Sama siapa bang Anan? Sama siapa bang Anan? Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton